Menjaga, mempertahankan citar TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Tentunya itu akan menjadi prioritas saya. Awal ini nanti, kan ada exit briefing nanti dari panggama TNI Pak Andika, nanti tentunya saya akan entry briefing dulu, kita kumpulkan dulu para staff, para staff panggata, para staff panggatan, kemudian juga staff TNI untuk merumuskan itu, baru kita melangkah, yang kemarin saya sampaikan sesuai dengan program prioritas saya yang 4 itu. Pak, terkait netralitas TNI-TNI Pak Andika? Kan sudah kita jamin, beliau sudah menyampaikan itu, itu harus menjadi, nanti akan menjadi perhatian saya. Kita dari dulu kan TNI netral, kan? Nah itu akan kita bertahan terus, apalagi di tahun politik. Tentunya harus menjaga kondisivitas politik maupun situasi yang ada ini. Pak, gimana sih Pak menjalankan praktiknya, menjalankan pendekatan humanis ketika tantangan, apa ancaman dari KKB meningkat? Kita bukan tidak bertolak belakang. Ya sih, sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan pada si teritorial. Ya mungkin bukan operasi militer. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada. Artinya Pak, akan ada pengurangan pasukan? Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana. Bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukkan-masukkan juga dari para jurid yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa yang harusnya kita, tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum-belum sudah diputuskan. nanti saya memutuskan, nah belum memutuskannya setelah saya cek dulu. Baru nanti saya laporkan Pak Presiden. Pak, apakah ada arah khusus dari Presiden Pak untuk menjegah meluas dan penelitian yang terjadi di luar biasa-luar sama kawasan Indonesia? Jadi itu kan sudah kita sepakati dari awal, perintahnya beliau waktu saya panggung kebelahan itu kan. Nah tentunya akan saya gelar operasi khusus di sana, PAM Perbatasan. PAM Perbatasan yang khusus melaksanakan di wilayah Natuna itu, wilayah Laut Cina Selatan itu, Laut Natuna Utara yang sudah kita buat di peta kita. Jadi lebih fokus nanti kita buat operasi bersama-sama dengan HTNI AU. Nah nanti dia akan digendalikan oleh KUGA Pilihan 1. Pasal Citra, Mahfud? Karena yang lalu waktu saya panggung kebelahan kan efektif gitu. Saya mimpin langsung di situ. Nah gabungan antara udara, laut, jangan lupa nanti kondisi darat yang ada di sini kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efektif. Bapak Mahfud juga minta mengusut untuk pensiunan TNI dan Polri yang punya bisnis ilegal. Bagaimana tanggapannya Pak? Nah nanti kita cek dulu lah. Kita kan mempunyai POM TNI, mempunyai POM Angkatan kan masing-masing. Terus mempunyai Intel, mempunyai Dispamar, Dinas Pengamanan Angkatan Laut, kemudian Dinas Pengamanan Angkatan Darat, yang punya Sintenal. Nah tentunya dengan adanya info seperti itu, nanti kita cek dulu. Kita kan, saya udah sampaikan kemarin tuh, reformasi, birokrasi dan juga organisasi. Nah tentunya ya harus bersih semuanya. Pak masa jabatan kurang dari satu tahun, apakah akan jadi penjala Pak? Begini lho, maksudnya saya nggak pernah, dari dulu nggak pernah berpikir tentang masa jabatan berapa lama, berapa panjang yang penting. Kita melaksanakan tugas yang dibebani kepada kita, kita laksanakan seoptimal mungkin. Demi negara dan bangsa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau masa jabatan tuh ya terserah kan sudah ada patasnya masing-masing. Nanti kalau kita dikit-dikit selalu berinduksi, aku hanya start, aku hanya. Itu kita nggak akan, nanti nggak akan optimal bertugas. Yaudah kita melaksanakan tugas secara optimal saja. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden, beliau yang memiliki hak prerogatif. Sudah dijadikan yang jelas bukan bintang satu, bukan bintang dua. Yang jelas dari Angkatan Laut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Besok ya saya terjap. Terima kasih, Pak.